Tak mau kalah dari JJ dan Bonge, Anies Baswedan cut walk di Citayam Fashion Week, penonton histeris. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akhirnya cut walk di Zebra Cross Citayam Fashion Week, tak mau kalah dari seleb SCBD yakni JJ, Roy hingga Bonge. Fenomena Citayam Fashion Week yang digandrungi remaja-remaja Sudirman, Citayam, Bojong Gede hingga Depok, SCBD, semakin ramai diperbincangkan. Baru-baru ini, digelar ajang cut walk di Zebra Cross kawasan Sudirman tepatnya di Duku Atas, Jakarta Pusat. Beberapa nama konten kreator pendatang baru pun bermunculan. Seperti JJ, Roy hingga Bonge. Mereka merupakan beberapa remaja yang semakin dikenal dengan adanya Citayam Fashion Week tersebut. Pasca pertama kali digelar, kini sederet publik figur, seperti Paula Verhoeven pun turut mendatangi lokasi tersebut. Yang terbaru, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turun untuk menjajal cut walk di tempat tersebut. Tak sendiri, Anies mengajak Wakil Presiden Bank Investasi Eropa, Chris Peter dan rombongan untuk menjajal Zebra Cross yang biasa digunakan untuk Citayam Fashion Week tersebut. Itulah yang dinamakan kebebasan berekspresi. Selama mereka menjaga kebersihan dan ketertiban, tidak jadi masalah ketika mereka nongkrong di sini. Ujar Anies, dikutip tribunstyle.com dari Wartakota, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Alasan mantan Menteri Pendidikan ini mengajak para koleganya karena mereka terheran-heran saat Anies menunjukkan rekaman anak-anak Citayam, depok yang belakangan ini ramai menjadi bahan pembicaraan. Saat ditanya perihal surat kerumunan, Anies Baswedan mengajak semua pihak untuk santai saja menyikapi fenomena tersebut. Silakan menikmati Jakarta, ini kota kita bersama, dan marilah kita gunakan dengan menghormati orang lain, ujar Anies. Sementara itu saat cutwalk di sana, para penonton tampak teriak dan tepuk tangan saat Anies mengajak koleganya untuk cutwalk di Zebra Cross yang biasa digunakan untuk Citayam Fashion Week tersebut. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bertemu dengan sejumlah pihak terkait dengan partisipasi mereka dalam pembiayaan pembangunan transportasi di Jakarta, Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Beberapa pihak yang bertemu dengan Anies di antaranya adalah sebagai berikut. 1. EU Ambassador A.E. Vincent Pickett 2. Vice President of the European Investment Bank, Chris Peter 3, Head of VP Chris Peter Office, Sunita Lagu 4. Head of EIB Group for Southeast Asia and the Pacific, Lucas Lenchen Ini adalah kunjungan balasan dari mereka supaya kami bisa mengeksekusi kerjasama. Mudah-mudahan nanti sebelum akhir Agustus tahun 2022 ini semua bisa tuntas, Ujar Anies usai catwalk di stasiun MRT Dukuh, Kecamatan Tanah Abang. Anies mengatakan, selesai rapat mereka mencoba naik MRT dan jalan di terowongan kendala. Setelah itu, mereka minum kopi di cafe disabilitas sembari melihat fenomena Citayam Fashion Week yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Anies mengaku, bersama dengan para kolega membicarakan betapa pentingnya bagi sebuah kota untuk membangun ruang ketiga. Ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu di tempat kerja, dan ruang ketiga itu ruang bersama. Ruang bersama itu ruang yang memberikan perasaan kesetaraan, Ujar Anies. Menurutnya, ruang ketiga adalah ruang yang memberikan perasaan kebersamaan, tidak mengintimidasi, tidak ada yang merasa direndahkan, dan tidak ada yang merasa ditinggikan. Anies memberikan contoh, salah satunya adalah pembangunan trotoar di kawasan stasiun MRT Dukuh Atas, di mana masyarakat dapat merasakan dampak dari perubahan tersebut. Yang dulunya jalan untuk mobil motor diubah menjadi jalan untuk pejalan kaki. Dan sekarang ramai digunakan bagi banyak orang.